Selamat siang pak Mohon maaf Ini saya kasih tutorial untuk Perbaikan mobil jenengan Yang suaranya kasar tadi Coba nanti tolong dipastikan dulu Apakah sudah benar Semuanya dan semoga nanti Bisa normal kembali Mohon maaf ini kebetulan unit Barusan saya beli kemarin Tadi malam dari rosok Kemarin ini dapat Sekitar 10 juta Ini tadi malam Untuk suara kasar yang Ditimbulkan tadi Saya memang mengarah ke timing Sama injektor Pastikan dulu injektor nomor 4 Ini soketnya Ini ada arusnya pak ya Jadi salah satu kabelnya ada arusnya Pakai tes lamp nanti di cek Kemudian yang kedua EGR ini EGR ini dimatikan ya Jangan cuma dicabut selangnya aja EGR ini dimatikan Jadi yang Itu yang di ada murnya itu Umur 12-an itu Platnya diganti Plat yang tertutup Itu yang kedua Yang kedua Kemudian yang ketiga Pastikan selang Ini Ini kan ada selang Menuju ke intake Di sini di bawah 14 Sama turun ke sini Nah ini ke sini kan Langsung masuk ke bos pom bagian belakang Itu kan ada klemnya Itu pastikan selang itu Dia Kalau dicabut Dia enggak ada solarnya Di dalam sini enggak ada solarnya Kalau di sini ada solarnya Berarti membran bos pomnya jebol Maka selang ini dimatikan aja Di Bempet aja Atau di Entah di sumpal atau apa Kalau saya biasanya Selang ini dalamnya Saya isi lem besi Itu Itu pekerjaan dengannya Terus Kalau ini Sama itu Ketiga itu tadi sudah Dilakukan semuanya Coba nanti cek EGR Apa Kataliser ini Kataliser ini Pastikan buntu Pastikan dia bersih pak ya Enggak buntu ya Kalaupun nanti Apa Ini coba ini Dilepas Dilepas Terus nanti coba dicek lagi Itu Kalau kotor dibersihkan Atau dalamannya dibuang Kemudian Cek juga sensor CKP Yang di sini Di sini Ini kan ada covernya Di sini ada sensor Namanya sensor CKP Di sini juga harus ada arus Sama sensor CKP nya itu Diukur pakai avometer Di posisi tahanan Itu nanti dia harus Ada tahanannya Kalau enggak ada tahanannya Berarti CKP nya rusak Kalau CKP rusak Suaranya juga bisa kasar Seperti itu tadi TPS bermasalah Juga bisa juga Karena untuk sensor ini Kadang di under attack Kadang tidak Kadang terdetek oleh CKP yang menyala Kadang juga tidak pak Itu Kalau untuk lain-lain Nanti tinggal timingnya pak ya Timing di cam sub nya Di sini juga harus tepat Yang atas Timingnya Boss pom nya juga harus tepat Sama timing S-crack Atau crank sub bawah Juga harus tepat Kalau timingnya enggak tepat Itu nanti Kadang suaranya Dia juga kasar Sama Satu lagi Tolong untuk Celah clap nya itu Dicek juga ya pak Kalau saya Biasanya saya buat 0,15 rata Nanti Dicek juga dulu Biasanya terlalu rapat Jadi nanti untuk Stutter nya agak berat Sama kadang bisa timbul Suara kasar Cuman kalau Memang saya mengarah Yang punya bapak itu Tetap mengarah ke Sistem bahan bakar Sama sistem ini aja sih Timingnya aja Semoga Ulasan video ini Bisa membantu Mohon maaf Yang saya videokan Unitnya kotor Karena memang Dari Rongsokan Tadi malam Barusan diambil Belum saya bersihkan Dan memang Nunggu jadwal juga Ini ya Saya dapat dua unit ini Untuk konsultasi Mohon maaf pak Saya agak lambat Membelikan Ulasan penyelesaian Ataupun saran Karena memang tadi Masih Ini masih Sotoring service juga Kebetulan Saya handle sendiri Jadi memang Untuk pekerjaan Saya tidak bisa Cepat Memang untuk Pekerjaan semua Saya jadwalkan Kalau di rumah Cuman kalau Ada yang Luar pulau Biasanya sih Mesinnya ini aja Kalau untuk super X Mesin gelondongan Itu dikirim ke sini Nanti saya hidupkan Saya cek Kalau memang ada kerusakan Saya ganti Saya perbaiki Terima kasih Semoga Sedikit ulasan ini Membantu